Karena pada akhirnya banyak juga nih, trader yang tau metodenya, tapi nggak tau probabilitasnya berapa. Tapi nanti ya kalau TF bikin broker, dari klien saya sih udah banyak yang ngebuktiin ya, hasilnya lebih bagus. Halo Real Traders, kembali lagi di Youtube Traders Family, bersama saya Irwan, dan kali ini saya bersama Pak Depe. Halo. Tentunya kami akan ngebahas beberapa pertanyaan yang menggunakan hashtag Tanya TF di Youtube Comment Traders Family. Langsung aja Pak. Dari catatan Trader Forex, apakah floating kita sekarang bisa disembunyikan dari MT5 atau MT4? Dan jika posisi sudah clear, akan muncul di History Trade pada MT5 atau MT4? Gimana nih Pak? Saya juga pernah dapet nih, pertanyaan yang sama seperti ini dari klien. Cuman bedanya, case-nya itu soal investasi trading robot. Oh, yang robot-robotan nih. Nggak ada posisi jalan, ada History Profit. Ujuk-ujuk, ada aja hasilnya. Dia nanya saya, mungkin nggak sih? Saya bilang nggak mungkin. Karena harus ada transaksinya berjalan dulu, baru masuk ke History. Oke. Jadi, jadi broker pun transaksinya harus sinkron ke MT4 kita. Iya, udah nggak mungkin di-delay tuh ya? Udah nggak mungkin. Bahkan di-delay aja nggak mungkin. Gimana nggak ada. Nah, tapi ada beberapa yang mereka beralasannya nih, supaya nggak bisa di-copy Pak. Iya, ada juga yang ngomong gitu. Makanya di-delay. Sistemnya super canggih nih. Jadi, nggak ada History berjalan, tetap di-History. Itu udah nggak mungkin. Iya, karena kan sebenarnya target mereka ini orang-orang awam. Betul. Orang awam kan dijelasin yang canggih-canggih, mereka langsung, Wah, keren ya. Keren ya. Wah, canggih. Oh, bisa begitu ya. Oh, baiklah gitu kan. Iya. Jadi, justru kalau kalian nih, yang ada teman, atau mungkin kalian ditawarin investasi yang seperti itu, kalian ya harus lihat agreement-nya dulu nih. Iya. Karena kalian beli robot dari penjual robot-nya, tapi duitnya di-broker. Nah, ini yang repot nih. Nah, kalian mesti tahu nih urusannya sama siapa nih, kalau duitnya hilang atau terjadi market crash. Penjual robot biasanya juga ngalamin kan. Iya, contoh kayak suntuan kemarin kan. Iya. Ini kalau penjual robot gimana tuh dia tuh? Pasti nangis bareng diajaknya. Sama-sama lalu dia bilang. Akhirnya mereka nggak ada yang bisa tanggung jawab kan. Betul. Jadi, kalian harus lihat lagi agreement-nya. Tapi kalau kita dari sisi trader, penting juga. Tapi bukan nutupin namanya. Kita hanya mengubah. Biasanya kalau kita trading nih, kita ngeliat profit kita dari bentuk dollar. Iya. Nah, tapi kita bisa ubah dari bentuk dollar ini jadi bentuk point. Oke. Jadi, kalau nih kalian udah trading, terbiasa dengan trading plan target-nya 500 pips. Kalau kita trading satu lot, satu lot itu kan berarti kita profit 500 dollar. Iya. Nah, kalau kita nanti duitnya kita tambah, atau lot-nya kita tambah. Jadi, kita punya patokan pada trading-nya itu 500 pips. Bukan 500 dollar. Iya. Misalnya kalau kayak udah nambah nih modalnya. Jadi, harusnya pakai dua lot gitu kan. Bahkan baru 250 pips pasti udah di-close tuh. Iya. Karena biasa ngeliatnya 500 dollarnya itu tadi. Itu. Itu lah pentingnya. Dan buat kalian yang mau ngerubah profit-nya itu menjadi point, atau menjadi pip, caranya adalah di bagian terminal, itu kalian klik kanan. Terus, kalian pilih bagian profit. Habis itu, pilih buy points. Jangan buy deposit currency. Itu yang Pak DP maksud tadi. Jadi, ngeliatnya sudah profit by pips, atau buy points. Oke? Iya. Next. Dari Pak Hairun Fajar. Di video yang pernah bahas waktu itu mengenai metode MA Crossing, untuk TP dan SL-nya di mana, Pak? Dan satu lagi, apakah menjadi analis di aplikasi TF, boleh menggunakan metode lain, selain metode yang diajarkan Pak Tito? Oke, berarti ini indikator ya? Ya, indikator yang waktu itu Pak Tito sempat mention tuh. Ya. Itu kan video bukan mengajarin soal indikator SLTP di mana. Tapi waktu itu soal konfirmasi menggunakan indikator tersebut. Konteksnya adalah, apapun metode kalian, atau indikator yang kalian pakai, yang penting adalah konfirmasi saat entry posisi. Betul. Apalagi kalau kita bahas SLTP ini, TF nggak pakai indikator. Iya. Susah juga mau ngajarin kalunya. Apalagi ini, setiap trader nih, indikator sama. Setting-nya beda-beda. Beda lagi ya SLTP-nya. Beda lagi ya SLTP-nya. Iya, benar juga. Terus pakai time frame, beda, otomatis SLTP-nya beda lagi. Iya. Banyak variabelnya untuk menentukan TPSL. Betul. Jadi, kalian tentuin dulu nih, kalian mau trading style-nya seperti apa, dan time frame-nya nanti menggunakan time frame berapa. Iya. Semakin besar time frame otomatis, semakin besar yang target kita. Iya. Contohnya kalau kalian scalping, Intra D sama Swing, itu beda-beda semua tuh SLTP-nya tuh. Iya. SLTP udah beda. Dan time frame yang dipakai juga pasti beda-beda. Iya. Gitu. Gitu. Kalau kalian memilih untuk trading di time frame kecil, fokuslah pada probabilitas yang besar. Atau simpelnya, ya kalian harus lebih sering profit. Iya. Gitu. Tapi kalau kalian trading di time frame yang besar, fokuslah pada risk reward-nya. Bisa cari 1 banding 2, atau 1 banding 3. Nah, tapi gini Pak, ngomong time frame besar kecil, biar lebih jelas nih, yang kita maksud besar dan kecil itu seperti apa, Pak? Oke, ukurannya di bawah H4, itu udah time frame kecil. Oke. Gitu. Berarti H4 ke atas, ya kalian cari risk and reward. Maksudnya, minimal 1 banding 2 lah, karena trade-nya lebih jarang, pasti harus take profit-nya lebih besar dong. Betul. Dan time frame kecil pun akan, akhirnya bikin kita lebih agresif trading-nya. Karena candle-nya bikin banyak. Oh iya. Bahaya juga tuh. Makanya TF lebih memilih menggunakan time frame besar. Iya. Tapi di aplikasi ini juga, kalian boleh bebas pakai metode apa aja. Gitu. Karena Pak Tito juga sering bilang, bukan metode yang bikin kita profit, tapi cara kita trading. Gitu. Gitu. Kita open lah semua metode. Bahkan kita pun seneng. Banyak variasi signal yang ada di aplikasi. Oh iya. Nanti kalau semua pakai caranya Pak Tito, sinyalnya sama semua. Satu momen doang signalnya. Bayer rame-rame. Bayer rame-rame. Oke. Oke next. Dari Pak Indra Setiarto. Iya. Oke. Ini singkatnya gini Pak. Kalau ada trader yang profit konsisten, dan transaksinya dilempar, apakah maksudnya broker gak seneng jika klien yang profit? Oke. Bukankah broker dapat untung dari spread dan komisi? Wah ini kalau broker hybrid malah seneng nih, ketemu trader yang sudah profit konsisten. Oh karena cuan keliling. Iya. Mereka cuan semua sisi cuan. Dapat dari selisih kurs dapat, komisi dapat, spread dapat, swap dapat. Muter-muter tuh makin banyak dia untungnya. Jadi contoh nih, misalnya Pak Indra ya. Pak Indra trading di broker hybrid. Iya. Menggunakan fixed rate 10.000. Oke. Kemudian transaksi Bapak itu dilanjutkan dari broker itu ke LP. Ke liquidity. Menggunakan floating rate. Iya. Nah Pak Indra ini profit 100.000 dolar. Otomatis bawa Bapak withdrawal dari broker transfer bapak 10.000.000 dolar. Oke. Nah dari broker kan terima withdrawal dari liquidity provider nya floating rate nih. Sehingga katakanlah 14.500.000 dolar. Ya tergantung kursi dolar sekarang di rupiah berapa gitu kan. Jadi broker masih dapat selisih kursi 4.500.000 dolar nih. Itu yang jadi income broker juga. Makanya broker hybrid. Justru malah seneng ketemu trader yang profit konsisten. Karena untungnya dia makin banyak sebenernya. Gak usah ngapa-ngapain ya Pak ya. Ya beda cerita kalau ketemunya. Opnum broker bandar ini. Ya opnum ini nih yang bahaya nih. Karena konsepnya mereka. Kliennya profit. Mereka loss. Iya. Begitu juga sebaliknya. Iya. Gitu. Gitu. Kalau broker gak seneng. Kita TF gimana tradingnya ini. Karena kan TF sendiri secara corporate tradingnya masih ke broker. Ya kita juga tetap masih butuh broker. Tinggal sebenarnya bagaimana kita cara memilih brokernya aja ya Pak ya. Iya. Gitu oke. Next. Dari Pak Selen Koyo. Mau nanya Pak. Di aplikasi TF tidak ada fitur trailing stop. Apakah ini memang kita dipaksa untuk belajar pasrah. Antara kena TP atau kena SL. Nah gimana nih Pak. Kita mesti pahamin lagi nih ya sama-sama ya. Bahwa aplikasi ini bukan untuk trading. Ya itu juga Pak Tito sering bilang lah ya. Dan ini aplikasi untuk ngebentuk kita supaya kita disiplin. Sehingga kita bisa jadi profesional trader nih. Gitu. Tapi kenapa sih kita memaksa orang untuk disiplin. Karena kalau kita lihatnya awalnya semua orang trading di forex itu pertama karena ikut-ikutan. Karena ibaratnya saya mau ikut trading nih. Saya tahu Pak DP profit. Gimana sih Pak caranya ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Dari temen lah atau mungkin dari cari-cari di internet. Karena pada akhirnya banyak juga nih trader yang tahu metodenya. Tapi gak tahu probabilitasnya berapa. Oh itu banyak banget Pak. Karena tahunya cuma pake doang gitu kan. Sama di intervensi. Iya. Gitu. Jadi aplikasi ini diperlukan untuk kalian disiplin. Jadi tahu probabilitasnya berapa. Ya. Itu. Dan apa ya. Dibedain juga sih antara pasrah dan disiplin. Ya. Ini di aplikasi TF kita gak bikin kalian buat pasrah. Tapi kita mengajarkan kalian untuk disiplin. Gitu. Nah kalau kalian masih apa ya. Masih ragu. Coba aja dua-duanya. Antara di account trading sama di aplikasi TF. Coba 6 bulan ya Pak ya. 3 bulan aja. Iya 3 bulan deh. 3 bulan. Gak usah lama-lama. Bandingin hasilnya. Mana yang lebih besar profitnya. Antara aplikasi TF. Atau di account trading kalian. Dari klien saya sih udah banyak yang ngebuktiin ya. Hasilnya lebih bagus di aplikasi. Ya. Tapi kalau kalian masih ragu. Coba sendiri. Buktikan sendiri. Buktikan sendiri hasilnya. Oke next. Dari Pak Dani Widya Kristiawan. Saya ingin menanyakan tentang kelebihan dan kekurangan menjadi trader DMA. Dan apa saja kisi-kisi untuk menjadi trader DMA. Nah ini udah pernah dibahas sebenarnya Pak. Kalau kita sebagai individual tuh gak bisa jadi trader DMA. Ya betul. Trader DMA itu hanya institusi atau fund manager. Ya. Big guys lah ya sebenarnya. Dan apalagi kalau ada yang bilang. DMA Forex, DMA CFD sama aja. Selama masih ke broker. Kalian itu individual trader. Betul. Ya betul. Kalau ditanya kelebihan. Kita dapet first price. Ya. Harga aslinya. Karena layer pertama nih. Layer pertama. Dan kita transaksi dari ke market dan profit berapapun pasti dibayar. Ya. Karena gak ada kepentingan market maker sebenarnya. Betul. Kekurangannya. Ini modalnya. Wah iya ini. Modal gede. Namanya juga institusi pasti modal harus gede. Betul. Betul. Karena dari leverage-nya aja. Pak Tito pernah bilang itu maksimum 1 banding 20. Ya. Itu. Sudah pasti modalnya gede banget. Dan tergantung leverage pada liquidity provider atau banknya. Ya. Lagian ya enakan kayak Pak Tito lah. Udah gak perlu pusing di AMA, di AMA. Yang penting trading di broker yang hybrid. Betul. Jadi kalian fokus aja sama konsisten profit dulu. Ya. Oke. Next ya Pak ya. Ya. Ini dari Pak Hendra Samuel. Melihat betapa seriusnya problem oknum broker ini. Saya menjadi penasaran. Kenapa Tev gak bikin broker sendiri Pak? Sebagai solving dari masalah yang masif ini. Pasti karena banyak oknum nih. Ya. Kita sebagai brokernya. Sebagai penjelasan masalah. Oke. Tev ini kan dikenal sebagai perusahaan trading. Ya. Ya karena kita trader ya. Kita trader bukan broker. Ya kita besar sebagai perusahaan trading. Betul. Walaupun Pak Tito ada pengalaman sebagai dealer. Ya. Itu beda lagi nih kalau perusahaan buka broker. Ya. Tapi nanti ya kalau Tev bikin broker. Edukasinya beda loh. Ya prinsipnya yang sering Pak Tito bilang. Broker gak akan bikin kalian profit secara sengaja. Betul. Kalau kita contohin deh. Gak semua dokter kan bikin rumah sakit. Ya. Jadi gak perlu semua trader ya bikin broker. Gitu. Oke. Itu aja Pak. Ya. Pertanyaan dari teman-teman yang ada di Youtube. Buat teman-teman yang pertanyaan yang mau kami bahas. Jangan lupa komennya tuh pake hashtag TanyaTF. Oke. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.